7 kompletan geng motor yang beraksi di kota Jambi Ini yang meresahkan warga-warga Jambi ini Kembali diamankan oleh tim macan Poresta Jambi ini lor Dan juga opsional Posek Kota Baru Nah, para pelaku ini beraksi melakukan pembacokan di Citralen dan juga KP Pusuk Nauli Lor, hati-hati lor Kalau keluar rumah dalam keadaan sendirian, ini bahayu nih Kalau keluar ajak kawan rame-rame lor Tapi jangan juga ikut-ikutan, bacok-bacokan Kita tengok di pantauan Bang Jek Tim macan Satreskrim Poresta Jambi dan tim opsional Posek Kota Baru Menangkap 7 anggota geng motor yang melancarkan aksi di Jalan Ismail Malik Perumahan Citralen dan Cafe Pusuk Nauli Kecamatan Alambara Jokota Jambi Pada selasa 19 Juli 2022 kemarin Ada pun 7 pelaku yang diamankan diketahui anak di bawah umur Yakni RP 17 tahun, TA 16 tahun, MR 16 tahun, AF 15 tahun, RA 16 tahun, selanjutnya EK 15 tahun, dan PA usia 16 tahun Kasatreskrim Poresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro Macan mengatakan Bahwa pada minggu 17 Juli 2022 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat Para pelaku melakukan pembacokan terhadap pengguna jalan di depan Citralen Sehingga korban mengalami luka bacok di bagian kepala Di mana aksi pelaku sempat rekam kamera CCTV Kemudian para pelaku melanjutkan aksinya di Cafe Pusuk Nauli Pada pukul 2 waktu Indonesia Barat Dengan menikam seseorang di bagian dada dan bacokan di kepala Motor, 7 orang ini mempunyai 2 tempat kejadian Yaitu DKP pertama di Citralen, depan Perum Citralen Dan yang kedua di depan Cafe Pusuk Nauli Yang mana seperti kita ketahui bersama Aksi mereka ini sempat rekam dari CCTV salah satu tempat Setelah mendapatkan laporan atas dua kejadian tersebut Pihaknya langsung melakukan penelitikan Dengan memeriksa tempat kejadian perkara dan CCTV Polisi kemudian menangkap 7 pelaku Yang ditangkap saat berada di rumah masing-masing Saat ini ketujuh pelaku telah diamankan Ke rutan Mapol Resta Jambi Untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut Dimas Anjaya Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton